Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kepada generasi muda, kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Bali menggelar kegiatan pajak bertutur secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk Bali yang dilaksanakan di Aula Universitas Hindu Indonesia dan Pasar. Kegiatan pajak bertutur yang digelar Kanwil Direkturat Jenderal Pajak Bali pekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia dan Pasar. Program Inklusi Kesadaran Pajak merupakan upaya bersama Direkturat Jenderal Pajak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi selaku pihak yang membidangi pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada anak didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dan pendidikan. Program yang baru pertama kali digelar serentak di wilayah Indonesia khusus untuk Bali menargetkan 3.400 anak didik generasi muda dari 35 sekolah tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di seluruh Bali. Kepala Bidang Penilaian Eksentifikasi dan Pendaftaran Kantor Wilayah Dirjen Pajak Bali, Nasrul Ashir, mengharapkan kegiatan ini mampu menyadarkan generasi muda sejak dini untuk wajib pajak. Pajak bertutur yang kami selenggarakan hari ini adalah bagian dari program inklusi kesadaran pajak. Ini adalah untuk memberikan pemengertian dan pemahaman masalah pajak kepada generasi muda. Ini yang kita adakan dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Kita harapkan generasi muda dari sedari dini sudah mengerti pajak. Jadi nanti ketika mereka sudah menjadi bagian masyarakat yang berpenghasilan, itu mereka sudah ada, kalau yang dibilang Pak Dekan tadi, berperilaku mereka untuk lebih sadar dan patuh pajak. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia, IGD Putu Kawiana, sangat mendukung karena visi program ini sejalan dengan program penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fakultas Ekonomi sangat mendukung kegiatan seperti ini. Itu yang ingin dicapai sebenarnya. Ini adalah visi bangsa ke depan bahwa bagaimana kita sebagai barang negara, sebagai generasi muda, sebagai orang yang memang taat dan sadar terhadap pajak. Kegiatan ini diharapkan mampu menyadarkan generasi muda sejak dini untuk wajib pajak dan lewat program pajak bertutur ini juga dapat mewujudkan generasi emas 2045 sadar pajak. Bahkan kesedaran wajib pajak akan dimasukkan dalam kurikulum SD hingga perguruan tinggi. Terima kasih.